Junaidi Singarimbun, politisi PDIP yang kini dipercaya menjabat Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi dengan karisma yang terpelancara dan kepiawayan menjaga hubungan dengan konstituen. Junaidi Singarimbun akan kembali berlaga di pemilihan legislatif atau pilek tahun 2024. Setelah sukses tiga periode berturut-turut menjadi anggota DPRD Kota Jambi, kini Junaidi naik tingkat dan menantang dirinya untuk menjadi caleg DPRD Provinsi Jambi. Setelah tiga periode menyandang status anggota DPRD Kota Jambi, pilek 2024 akan menjadi laga keempat. Kali ini Junaidi Singarimbun beriktiar untuk memperebutkan kursi DPRD Provinsi Jambi dan siap naik tingkat. Anggota DPRD Kota Jambi fraksi PDI Perjuangan Junaidi Singarimbun mengatakan PDI Perjuangan optimis untuk mendapatkan dua kursi di DPRD Provinsi Jambi. PDIP juga menurunkan tiga incumbent yang merupakan anggota DPRD Kota Jambi. Namun meski bersaing bersama kedua incumbent tersebut, Junaidi mengaku optimis memenangkan kursi untuk di DPRD Provinsi Jambi. Junaidi menyebutkan dirinya siap maju ke DPRD Provinsi Jambi dan selaku petugas partai siap untuk ditempatkan di mana saja. Untuk diketahui, dengan panggilan Akrab Jun, politisi berhati hangat ini sukses menyentuh hati warga selama lebih 15 tahun. Kemampuannya membangun kedekatan dengan warga telah menjadi pilar keberhasilannya dalam dunia politik. Bukan saja seorang politisi, tapi juga mentor bagi banyak politisi muda, utamanya bagi anak muda yang bercita-cita mengabdi pada negara dan rakyat. Dalam perjalanan politiknya, Junaidi sukses membuktikan dirinya sebagai sosok yang mampu menghadapi tantangan dengan kepala dingin dan hati yang tulus. Dengan kebijaksanaannya, sukses mengelola aspirasi publik dengan baik. Tentunya saya sudah tiga priori di kota, tentunya dari partai ya kita harus siap untuk naik tingkat ke provinsi, karena memang kita di PDI Perjuangan ada karirisasi kan untuk adik-adik yang di bawah supaya bisa lebih maju juga, bisa menggantikan posisi-posisi yang sudah ada. Yang jelas, saya sudah tiga priori di Dapil 5, tentunya tiga priori itu satu lomba kursi, yang priori kedua kita dari Dapil Jambi Selatan itu ada dua kursi, satu Dapil itu yang prestasi yang sudah kita lakukan di Dapil, saya di Dapil 5. Sekarang provinsi kan? Ya, ini dari partai juga menyarankan kita ke provinsi yang sudah tiga priori, jadi kita provinsi semua, ada beberapa, ada tiga kami yang tiga priori yang harus ke provinsi, pengurus DPJ kota dua, dan saya pengurus provinsi satu yang naik ke provinsi. Sudah siap, sudah siap tentunya kita sebagai anggota Dewan sudah hampir 15 tahun, tentunya kita sudah siap dan juga tentunya wilayah kota, wilayah kita, kerja Dapil kan bukan berdapil, kita dari komisi juga kerja ke wilayah seluruh wilayah kota, jadi kita juga sudah turun ke masing-masing Dapil dari komisi-komisi, jadi kesiapan kita kepada masyarakat.